Pemirsa Wali Kota Jambi Syarif Asya menghadiri Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Jambi yang berpusat di Kecamatan Pelayangan Jambi Seberang. Pada kesempatan ini, Wali Kota Fasa menyampaikan beberapa hal anjuran hidup sehat kepada masyarakat. Rabu pagi bertempat di halaman Sanggar Bati, Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan. Wali Kota Jambi Syarif Asya hadir langsung menyaksikan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Turut hadir pada kegiatan ini yakni Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulanan, Ketua TPPKK 1 Yulina Wasya, Ketua TPPKK 2 Dr. Nadia, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi para OPD terkait, Kepala Puskesma Sekota Jambi dan Perwakilan Masyarakat Sekota Jambi. Kegiatan ini diawali dengan makan buah dan minum jamu tradisional yang dipandu oleh Wali Kota Syarif Asya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh forum masyarakat untuk bersama bergerak menerapkan hidup sehat. Wali Kota Syarif Asya menuturkan di tengah mewabahnya berbagai penyakit, masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya yakni melakukan kegiatan fisik setiap hari selama 30 menit, mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, cek kesehatan secara berkala memberikan AC eksklusif kepada bayi minimal usia 0 hingga 6 bulan dan maksimal usia 0 hingga 2 tahun, stop buang air besar sembarangan dan tidak merokok di sembarang tempat. Wali Kota Syarif Asya mengatakan dirinya menginstruksikan kepada seluruh camat dan Lura untuk tegas agar masyarakat tidak membuang sampah di sungai dan melaporkan jika masih ditemui WC Apung di sungai. Dalam hal ini, pemerintah Kota Jambi akan segera membangun sanitasi yang baik. Melalui gelaran gerakan masyarakat hidup sehat, Asya berharap tidak ada lagi masyarakat yang membuang air besar sembarangan sehingga dapat menekan wabah segala penyakit menular, menjaga stunting dan menerapkan pola hidup sehat untuk ibu hamil dengan pemberian gizi seimbang. Dengan dilaksanakan pencandangan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dan bersih ini, di Kota Jambi tidak didapati lagi ODF, pembuang air besar sembarangan, dan juga masyarakatnya melakukan pola hidup sehat dan bersih. Mudah-mudahan segala penyakit baik yang menular, tidak menular juga bisa ditekan di Kota Jambi. Nah yang terakhir adalah, Kota Jambi saat ini sudah tidak ada lagi no standing, no standing. Pendaknya hal ini terus dijaga. Bagaimana? Yaitu menjaga kondisi ibu-ibu hamil untuk diberikan pola asupan yang bergizi dan sehat dan bergizi. Selain itu juga di masa usia emas si bayi ini tadi untuk diberikan misalnya asupan gizi yang cukup seperti asih eksplosif dan lain sebagainya, dan juga dijaga tumbuh kembangnya juga. Terkait virus corona, Wali Kota Fasya mengingatkan agar masyarakat tidak panik dan berlebihan membeli masker, sanitizer, serta belanja kebutuhan. Masyarakat dianjurkan untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan air mineral. Itarizki, Cek TV melaporkan.